Intro Kita berdoa Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Dan persekutuan Ruh Kudus menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan hari ini Kamis 28 Oktober 2021 Tertulis dalam kitab Masmur 147 ayat 11 Demikian Firman Tuhan Tuhan senang kepada orang-orang takut akan dia Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya Sekali lagi Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Masmur Daud Bagaimana kita tahu Selalu menampilkan keintimannya Dengan Tuhan Kesehariannya Komunikasi yang sangat luar biasa Yang dia tunjukkan Kepada dirinya sendiri Kepada keluarga dan kepada Di sekitarnya Tiap waktu Tiap keadaan Dalam suka Maupun duka Tuhan itu Inmanen Inmanen itu artinya apa? Selalu ada Selalu dekat Dalam setiap warna-warni kehidupan kita Si Pemasmur Daud Selalu meyakini Apa yang dikatakan dengan Like father like son Sebagai bapak ya anaknya Kita juga Memanggil Tuhan itu Sebagai bapak Jadi ingat Almarhum Gusdur Abdul Rahman Wahid Selama hidup dia Saya kebetulan punya Kesempatan ketemu Pada saat itu Di kantor PBNU Yang ada di keramat Dia mengatakan Memang kalau Orang Kristen itu Menyebut Tuhannya Sebagai bapak Memanggilnya Dengan doa Kalau yang lain Memanggil Tuhannya Dengan sebutan yang lain Dengan wadah yang lain Katakan Tapi Orang Kristen Sangat mengandalkan Bapaknya Dengan doanya Nah Dua bapak kami Itu Kita memanggil Tuhan Dengan sebutan Bapak Kita memanggil Tuhan Sebagai Bapak Kita adalah Anak-anaknya Bagaimana Seorang anak Yang bisa Menyenangkan hati Orang tuanya Abdi Wujud nyata Pengabdian kita Kepada dia Sebagai Allah Sebagai Tuhan Yang Benar-benar Kita rasakan Dalam Loyalitas Wujud Loyalitas Kita Kepada dia Melakukan Perintahnya Itu Pasti Di setiap Rumah Di setiap Sekolah Di gereja Di instansi Negeri Ataupun Suasta Atau dalam Komunitas Apapun Bahkan Di persautahun Bahkan Di Wadah-wadah Kecil Besar Pun Ya Aturan Pasti ada Karena kita memang masih Di dunia ini Kecuali Di Komunitas kita Secara Sosial Kecuali mungkin Kalau kita di hutan Ya Hukum riba yang berlaku Siapa kuat Siapa menang Tapi karena kita masih Di tengah Sosial masyarakat Memang Kita harus ada Pagar Ada aturan Ada norma Norma Yang harus kita Patuhi Sebagai Acuan kita Untuk Bersosialisasi Satu dengan Yang lain Passwordnya Adalah Setia Setia Dengan Apa yang menjadi Tugas dan Panggilan kita Sebagai anak Tuhan Kesetiaan itu Memang mahal Harganya Kesetiaan itu Bukan Sesuatu yang Gampang Tapi memang Walaupun Susah Tapi memang Kita Dimampukan Untuk melakukan Itu dengan Penuh hati Seperti itu Jika kita Melakukan itu Dengan Tidak Paksaan Kita Menganggap Itu Biasa Saja Misalnya Kalau kita Terbiasa Untuk On time Dalam setiap Pekerjaan Ya kita Melakukannya Tidak Terbeban Malah kita Kalau tidak On time Itu Rasanya Kita Gelisah Artinya Melakukan Dengan Penuh hati Seperti itu Tanggung jawab Kita Bagaimana kita Tanggung jawab Secara Vertikal Jika dalam Berkebunik Katakan Ya Tuhan Senang Kepada orang Orang Yang takut Kepada dia Ketakutan Kita itu Bukan kita Untuk Menghindar Bukan Tapi Karena Kita Tahu Sebagaimana Pengakuan Menrasuli Bahwa Akan Ada Penghakiman Kita Tanggung Penghakiman Makanya Kita Harus Tunduk Kepada Perintah Tuhan Secara Vertikal Dan Secara Horizontal Sebagai Saya Sebagai Manusia Sebagaimana Itu Penjabaran Daripada Salib Salib Itu Kan Ada Vertikal Vertikal Berarti Dari Dari Bawah Ke Atas Gitu Ya Saya Dengan Tuhan Saya Atau Tuhan Dengan Saya Sedangkan Horizontal Itu Kiri Ke Kanan Atau Kanan Ke Kiri Jadi Itu Harus Balance Gitu Bagaimana Pertanggung jawaban Saya Sebagai Pendeta Bagaimana Pertanggung jawaban Saya Sebagai Sintua Sebagai Ayah Sebagai Ibu Sebagai Anak Sebagai Abang Sebagai Kakak Sebagai Guru Sebagai Polisi Ataupun Apa Proposimu Gitu Pertanggung jawaban Itu Yang Benar Benar Kita Lakukan Dengan Bukan Karena Difaksasi A Karena Difaksasi B Gitu Orang Orang Yang Bertanggung jawab Barang Yang Takut Karena Orang Berharap Dengan Kasih Setianya Kita Diajak Juga Untuk Menikmati Kemurahan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Kita Selalu Menikmati Oksigen Setiap Hari Itu Kemurahan Tuhan Yang Luar Biasa Jangan Dianggap Itu Sepele Coba Kalau Kita Rumah Sakit Di Jaman Covid Sekarang Apalagi Dia Harus Bernapas Dengan Oksigen Harus Dibayar Sekian Belum Lagi Dia Tidak Bebas Beraktifitas Kalau 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 Misalnya Ke Bengkel Ya Bengkel Mobil Kita Mengisi Gas Angin Motor Mobil Kita Harus Bayar Kebayang Gak Misalnya Kalau Kita Harus Bayar Tiap Hari Kita Menghirup Oksigen Secara Gratis Tis 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 Dalam Kehidupan Kita Menikmatinya Tanpa Harus Bayar Coba Semisal Disodorin Tuhan Usia Saya Misalnya Sudah Jelang 50 Tahun 50 Tahun Itu Berapa Jam Sudah Itu Berapa Oksigen Yang Sudah Saya Hirup Jika Seandainya Tuhan Ini loh Bilnya Ini Kuitansinya Mungkin Saya Langsung Pingsan Siapapun Kita Kemurahan Tuhan Itu Jangan Dianggap Materi Saja Kesehatan Juga Kemurahan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Suka Cita Juga Kemurahan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Anugrah Tuhan Itu Senantiasa Baru Setiap Hari Ibarat Sinar Matahari Yang Selalu Setia Memberikan Sinarnya Di Pagi Hari Pagi Hari Lagi Tidak Pernah Terlambat Dan Tidak Pernah Kecepetan Selalu On time Selalu Setia Itu Luar Biasa Si Pemask Selalu Mengatakan Itu Luar Biasa Nikmat Tuhan Nikmat Apa Lagi Yang Kamu Distakan Hai Seluruh Umat Tuhan Kita Benar-benar Merasakan Kemurahan Tuhan Itu Setiap Waktu Nah Kalau Dalam Firman Ini Dikatakan Tadi Ya Tuhan Senang Kepada Orang-orang Yang Takut Akan Dia Ada Satu Lagu Yang Membuatkan Kita Mengingatkan Kita Agar Kita Menyenangkan Tuhan Tuhan Kuma Menyenangkan Tuhan Bentuklah Hati Ini Jadi Bejana Untuk Hormat Mu Cemerlang Bagai Emas Murni Tuhan Kuserahkan Padamu Semua Kuberikan Padamu Kuduskan Hingga Tulus Selalu Agar Aku Menyenangkan Menyenangkan Mu Senangkan Mu Hanya Itu Kerindu An Ku Menyenangkan Mu Senangkan Hatimu Hanya Itu Kerindu An Ku Menyenangkan Mu Senangkan Mu Hanya Itu Kerindu An Ku Menyenangkan Mu Senangkan Hatimu Hanya Itu Kerindu An Ku Yang setuju Katakan Amin Terima kasih Kita berdoa Bapak Terima kasih Atas firman Yang boleh Menyerami Seluruh Hati Pikiran Kami Tuhan Senang Kepada Orang-orang Yang takut Akan Tuhan Tuhan Kami Menyenangkan Tuhan Dalam Segala Aktivitas Kehidupan Kami Kami Menyenangkan Hati Tuhan Dengan Apa Yang boleh Kami Rasakan Dan Biarlah Firman Mu Ini Benar-benar Menyemak Hati Kehidupan Kami Dan Biarlah Kami Senantiasa Termotivasi Oleh Firman Mu Sebagaimana Kami Menyenangkan Orang Tua Kami Menyenangkan Hati Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Selalu Bawakan Seluruh Jemaat HKBPP Tujuh Dimanapun Mereka Berada Juga Pimpinan HKBP Puyipurus Pendeta Dokter Robinson Butor Butar Dan Kepala Departemen Sekjen HKBP Seluruh Preses Dan Pertahunan HKBP Dan Jemaatnya Biarlah Senantiasa Dalam Lindungan Tuhan Bagi Yang Sakit Penyakit Terus Jemaat Petujuh Mungkin Karena Penyakit Tahunan Atau Mungkin Masih Ada Penyakit Covid Mari Tuhan Boleh Tumpangkan Tangan Lindungi Mereka Sembukan Mereka Senantiasa Dalam Perkumpulan Sakit Pajangit Mereka Yang Ulang Tahun Pernikahan Ulang Tahun Kelahiran Biarlah Mereka Dengan Suka Cita Berikan Umur Panjang Senantiasa Dalam Menjalani Kehidupan Mereka Kedalam Tangan Juga Kami Berakan Presiden Kami Bapak Joko Widodo Presiden Ketujuh Dan Wakil Presiden Para Menteri Dan Para Perjabat Tinggi Sampai Ke Daerah Senantiasa Dalam Lindungan Tuhan Mampukan Pemerintah Kami Untuk Lebih Banyak Lagi Memberikan Vaksin Biar Tingkat Kekondusifan Lebih Terjangkau Lagi Kedepannya Terima Kasih Bapak Syukur Hormat Kemuliaan Hanya Bagimu Dalam Namamu Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Shalom Semua Salam Sehat Ya Suka Cita Senantiasa Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Selamat